Bung Bayo Banyak pemain-pemain yang lebih hebat lagi dari Messi Tapi kalau untuk fans Messi, kemanapun Messi berada, ikutilah dia Dulu tidak ada pemain hebat selain Messi Atau orang Barca ya kan Sekarang masih banyak pemain hebat di Barca katanya Dulu cuma Messi Ababil juga berarti Tapi pendukung Barca ini gak ada yang Abadi Tapi ngomong-ngomong pendukung Barca Iya kan Kita lupa membahas masalah ini Bang Sepak bola olimpiade Bang Siapa juaranya? Berhasil Perlu kita bahas itu ya Nanti Kemungkinan PSG Walaupun tadi Kabar terbaru kita Dapatkan bahwa Si Messi Ada di Dihalang-halangi lah silahnya Dihalang-halangi oleh Barca sendiri Barca sendiri Apa karena PSG itu yang menampung? Enggak tahu Ya wajar lah Bang Tanda kutip ya dihalang-halangi Karena Ada firma hukum dari Barcelona Yang mempersoalkan Keuangannya PSG sendiri Yang memang Katanya ya Sama-sama gak sehat juga Walaupun Kalau dari sisi uang Itu kan gak masalah sama PSG Mereka Sultan kan Sultan Di atas Sultan lagi tuh Apapun bisa dibeli Di atas Sultan? Grand Sultan Grand lah Itu surat tanah Surat tanah itu Kalaupun Barcelona dibeli Bisa dibeli sama yang punya PSG kan Tapi memang manfaat Dia langsung Mengundang firma hukum Untuk menggugat itu Ya Enggak tahu ya Apa supaya Kok gak ada benefit juga Ke Barcelona kan? Ya apa supaya Messi gak kesana Enggak tahu lah ya Kayaknya belum bisa move on nih Si laporkan Belum bisa move on Kalian membuka Membuka apa juga Maksudnya Aib Klub si PSG nya sendiri Karena secara objektif kan Tahun lalu Pasti pemasukan Merendah Tebas kita tahun lalu pun Sudah memprediksi Messi bakal ke PSG Klub Sultan ingat abang Iya Yang ngunjang-nganjing dia itu Kemarin Jadi seandainya lah Kalau misalnya Kalau misalnya si Messi ke PSG Formatnya gimana bang Land upnya itu bang? Makanya sangat Sangat luar biasa itu Land up Formasinya Barcelona itu akan Sangat Sangat apa ya Sambil bilang ya Sangat kokoh lah itu Dream team lah Ini bisa dibilang dream team Kayaknya Fardy team menggantikan Si Angel Maria Iya Kalau memang skemanya Mariah yang cadangan Kayaknya Mungkin ya Kemungkinan Karena di depannya ada Jadi Maria Messi Neymar Depannya Mbappe Lentang ya Paket komplit Pokoknya Bola dari tengah Sudah bingung lah Ini pasti Hanya saja Ini kalau seperti ini Yang orang khawatirkan itu Adalah Pelatihnya Bisa gak dia Bisa gak dia Meramu mereka Meracik Apa ya Meracik mereka Kalau meracik mungkin bisa Tapi Punya Wibawang Untuk menyatukan si bintang-bintang Karena pasti mereka Hadir dengan ego Masih-masih Bisa jadi Di ruang ganti Mungkin pelatih ya Yang down Tengok sana Ramos Sergio Ramos Legend Ini memang Wataknya keras-keras semua nih PSG-nya Kan legend semua Ada Neymar Bintang Regala bintang Lagi suntuk beli helikopter Tadi lupa aku bahas Masalah nomor punggung tadi Messi terakhir Pake nomor punggung berapa dia 19 Ya gak mau jadi 10 Seperti di Barca kemarin Ada yang terganti kan Nah Itu kan nomor punggungnya Neymar tuh Oh ya 10 Kan malah Neymar kayaknya Neymar Menawarkan sama Messi Mau gak pake nomor 10 Karena dia gak mau Pake nomor 10 Dia Pake nomor 19 11 katanya 19 Nomor dia pertama di Di Barcelona Oh ya Nomor dia pertama Back to zero lagi lah Dianggapnya Ini melalui PSG ini dia Balik lagi ke 0 Masalah nomor ini Apakah nomor 10 Di Barca di Gantung Gak dipake lagi Karena dia bukan One Man Club Gak juga Ada juga Salah satu Syarat digantungin nomor itu Apabila dia menjadi One Man Club Dia pensiun disitu Itu digantung Salah satunya Salah satunya Salah duanya Salah tiga Apakah dia dianggap Sangat berjasa Itu kita belum tau Itu kebijakan siapa bang Tapi kebijakan klub sendiri Sama kayak bilang Ramon tadi Pas Kalau memang One Man Club Dia Itu digantung Kalau One Man MU gak gantung Nomor Rian Giggs Gak gantung Enggak 11 enggak 11 siapa Siapa sekarang Pokoknya ada lah Yang digantung Yang digantung itu di Milan Milan Maldini Nomor tiga sama nomor lima Lima ya Barisi ya Barisi empat 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 ya Enggak Empat itu Albertini Empat Albertini Ya bener